Hai, selamat datang di vlog Angkol Waduh, di channel Angkol Jo, selamat datang ya teman-teman Lama ya gue gak bikin video, aduh lagi gak dapet moodnya ya Gimana dong? Anyway teman-teman Kali ini gue mau bikin video soal skema bagi hasil Antara pemilik tempat sama yang punya kedai Jadi kan dalam proses copy low budget kan ada Ada momen dimana lu gak bisa sewa tempat Tapi lu bisanya sharing profit atau ditawar di sharing profit gitu ya Nah, dan gue udah bikin video ini sebetulnya udah banyak ya video gue soal Gimana teknisnya soal bagi hasil gitu ya Tapi masih banyak yang nanyain gitu di komen Gimana teknisnya, bagi hasilnya gimana Kalau gue yang punya tempat gimana Kalau orang lain yang punya tempat gimana Masih aja seputar itu Ya sudah akhirnya gue bikin lagi dengan secara sederhana deh ya Biar teman-teman juga bisa nangkep Berapa lama ya gue gak bikin video ya Ya ini video pertama lah di bulan November ya Kita masuk bulan November dan Langsung aja ya kita akan bahas Skema bagi hasil buat yang profit share Sama yang punya tempat ya Jadi bukannya sewa tapi profit share Nah, yang pertama-tama Ada dua skema Pahami ada dua skema Jadi gue bagi dua ya Ada dua skema nih Jadi soalnya lu Misalnya lu joinan Antara lu sama yang punya tempat Ya Atau dibalik juga sama Tapi case-nya sama lah ya Nanti kalian bisa artikan sendiri Gitu Ada dua skema Yang pertama adalah Skema bagi hasilnya Dihitung sebagai Sewa tempat Jadi Ya dianggap bagi hasil itu kita bayar sewa deh gitu Tapi dengan skema bagi hasil Yang skema kedua adalah Si sewa tempat ini dihitung sebagai saham Jadi joinannya kayak Yaudah kita joinan bareng deh Lu yang punya tempat Lu modalnya tempat Gue modalnya duit Gitu ya Jadi dilebur lah Jadinya skemanya skema saham Gitu ya Ada dua skema Nah kita bahas skema pertama dulu Yang pertama adalah skema Bahwa si profit share ini Dihitung sebagai uang sewa Ya contoh nih Contohnya gue di Uncle Joe yang diguntur Itu gue skemanya Hitungnya profit share sebagai sewa Jadi bukannya jadi Si yang punya tempat joinan jadi mitra gue Enggak Enggak gitu Tapi si biaya yang tadinya sewa Jadinya dikonversi jadi sewa tempat Gitu ya Nah Range bagi hasilnya dari Berapa persen bagi hasilnya Range nya itu 10 sampai Maksimal 20 persen Jadi gak lebih dari itu ya Karena Gede nih Hitungannya dari gross soalnya Bukan dari net profit Jadi 10 sampai 20 persen maksimal itu dari Kotor Omset kotor Jadi dari gross dibilangnya Nah setiap bulan Setiap bulannya Setiap bulannya dibayarkan sebagai sewa tempat Sebagai kos Sebagai biaya Jadi 10 persen Anggaplah 10 persen ya Kayak gue yang diguntur itu 10 persen Dari omset bulanan Jadi seperti gue kayak bayar pajak PB1 gitu Nangkep ya Ya seperti itulah Kurang lebih Terus Yang punya tempat Jadi kalau misalkan kita dari gross Yang punya tempat Lu kasih aja ID sama password POS nya Biar gak pusing kan Daripada lu ngasih laporan Detail gitu Ribet-ribet Kasih aja ID sama password nya Biar dia ngecek sendiri Kan Kalau kita pakai POS Itu ya Orang-orang udah tau tuh Omset harian kita berapa Owner Owner juga dikasih tau aja gitu Bahwa Bisa ngecek di ID sama password nya Lu bisa cek di POS nya deh Gitu Lebih gampang Gitu ya Jadi selesai Sampai disitu doang Fixed cost sama variable cost nya Kita yang tanggung Untuk Tempatnya ya Si yang punya tempat Cuma dapet 10% Dari Omset kita Udah gitu doang Simple Ya Dan ngasih laporan pun Dalam bentuk cash flow Jadi gak perlu bikin laporan Detail Kayak jurnal Lu mesti ngasih laporan Kayak lu sekemitra Perlakuannya tuh beda Perlakuannya tuh lu Seperti ke yang Nyewain tempat Lu gak perlu ngasih laporan Lu gak perlu meeting bareng Gitu gak perlu Untuk yang skema pertama ini Beda lain halnya Kalau yang skema kedua Si yang punya tempat tuh Adalah partner kita juga Pemegang saham juga Itu jadi hal yang berbeda Tapi lebih enak sih Kalau menurut gue Saran gue adalah Kalau lu modalnya terbatas Dan ada kesempatan Profit share sama yang punya tempat Ambil skema yang pertama Ya skema pertama artinya Lu dapet gross dari gue deh 10% Gitu Lu main gede loh Kalau omset lu 100 juta Dia sebulan 10 juta tuh Ya semakin besar omset lu Semakin besar juga Apa Angkanya gitu Dari 10% itu Dan yang punya tempat Gak ngapa-ngapain Tentu tinggal Tinggal disepakati aja Bagian Misalkan contoh kayak Iuran keamanan Uang ini Siapa yang nanggung Listriknya gimana Nah untuk yang Sewa tempat begini Listrik Air Dan telepon Ataupun internet Diitung aja Tiga bulan terakhir Sebelum Sebelum di handle sama kita Tempat ini Berapa Rata-ratanya Nah itu dibagi aja Dibagi tiga Dan sisanya Kalau di angka itu Kita yang bayar Begitu ya Lalu Kita masuk ke skema kedua Skema kedua ini Kalau yang punya tempatnya Sebagai Partner kita Artinya Dia Pemegang saham Jadinya Nah Ini mungkin Banyak orang yang Banyak memperdebatkan Soal ini Jadi gua sih Sarankan Harus Semakin detail Dibicarakan ya Begini Kalau misalkan Temen lu Atau lu yang punya tempat Tapi lu sebagai Partner lu Mitra bisnisnya Ya berarti Tempat ini Dihitung Berapa Angkanya Pertahunnya berapa Lu mesti tahu Harga pertahunnya Contoh ya Sebagai contoh Harga sewa Pertahun Tempat yang mau dipakai ini Pertahunnya 20 juta 2 tahun 40 juta 3 tahun 60 juta Gitu ya Tapi modal usahanya 100 juta Nah temen lu kan yang punya tempat Lu yang Mengajakin lah Bisnis bareng gitu ya Berarti tempatnya Dia kita hitung sewa Pertahun berapa Pertahunnya misalnya 40 juta Dikali 2 tahun Kita butuh 2 tahun Berarti 40 juta Modal usahanya kan 100 juta Berarti Yang punya tempat Mengeluarkan uang Dalam bentuk sewa Per 2 tahun 40 juta Sisa 60 juta Siapa yang tanggung Ya gue Gue yang tanggung 60 juta Buat bikin Kedai ini jadi gitu Jadilah Sahamnya berapa 60-40 Temen lu 40% Yang punya tempat Lu yang punya duit 60% Dia 40% Lalu kita siapin Kita mesti siapin Dana 60 juta Karena modal usahanya 100 juta Jadi kepemilikan sahamnya 60-40 Nah Ini yang harus teman-teman Perhatikan Tahun ketiga Tahun ketiga Jadi costnya kan muncul lagi Harga sewa per tahun Sebesar 20 juta Nangkep ya Kan Tahun pertama Tahun kedua Lu gak perlu bayar Kita gak perlu bayar sewa tempat Karena sewa tempat itu Dibayar oleh Si pemilik tempat Sebagai Yaudah gue ngasih saham Gue mau saham 40% deh Berarti 2 tahun sewa tempat Jadi Kita si usaha ini Gak perlu bayar sewa tempat Selama 2 tahun Tapi di tahun ketiga Lu mesti bayar lagi Si usaha ini harus Bayar sewa tempat Per tahun 20 juta Kan Angkel dia kan Pater kita Ya iya Kan saham Berarti kalau misalkan Lu gak mau si usaha ini Gak mau bayar lagi Berarti saham lu diambil 20 juta Pindahin ke si yang punya tempat Sampai habis tuh saham lu Jadi maksudnya 20 juta per tahun Masukin aja Masukin aja ke dalam Cost Biaya Fixed cost lu gitu Pertahun Jadi bukannya Mengurangi atau menambah Saham lagi Satu saham lain Enggak Oke Jadi nanti Cost tahun ketiga Usaha 20 juta per tahun itu Dibebankan kepada Usahanya Nah Bedanya antara yang tadi Skema pertama Sama skema kedua Untuk laporan keuangannya Lu mesti keluarkan Secara detail Baik secara Jurnal Rugi laba Neraca Itu semuanya harus dikeluarkan Dan nanti bagi hasilnya Ya tiap bulan Teknisnya Akhir tutup buku Udah dipotong biaya Cost Fixed cost Dan variable cost Menyesakan Usahanya Misalkan 20 juta Berarti Ditarik dulu Buat saving Operasional bulan depan Berapa Sisanya langsung Dibagi 60 40 Kalau gak mau dibagi dulu Boleh gak angkel Boleh Terserah kalian Jadi Kalau yang ini 60 40 dari net profit Jadi laporannya Mesti terbuka Lebih transparan Lebih rumit lah Kalau yang tadi Yang pertama Ya cukup dengan Cash flow aja Laporannya Laporan tiap bulan Berapa cash flownya Lu gak perlu Ngasih detail laporan Jadi kalau gue Nanti pake di jalan guntur Gue gak perlu Ngasih laporan Ke siang punya tempat Data keuangan gue Gak perlu Karena dia cuma Ya gue cuma bayar tempat doang Dengan Gross Besar 10% Tapi kalau yang kedua Lu perlu ngeluarin tuh Laporan Jurnal Neraca Bahkan tiap bulan Mesti ngejelasin tuh Ke mitra lu Ini loh Kita cash flownya begini loh Gini loh Pembukuan kita Gini loh aset kita Itu detailnya Karena Kita share profitnya Dari net profit Bukan dari gross Udah Gitu doang Soal ginian Nah Kira-kira Lu punya pertanyaan apa Ada gak ngerti Atau gimana Silahkan komen di below Semoga Video ini Lebih detail Lebih jelas Lebih sederhana Untuk dipahami Dan Gue rasa gitu aja Oke Gitu aja Kalau gak ada pertanyaan Anyway Nanti join Geng Uncle Summit Bulan depan Desember Tanggal 4 Tanggal 5 Desember Itu di Guntur Opening cabang Uncle Joe Yang di Guntur Di Bogor juga Teman-teman Wajib dateng Karena disana Kita ngumpul Owner-owner Office Shop Para vendor Para supplier UMKM lokal Gue kumpulin Brok disitu Cocok buat kalian Yang mau dateng Yang pengen punya Kedai kopi Karena ada sharing Bisnis kopi disana Gue undang Lima pembicara Yang punya Yang sebagai pelaku Usaha industri kuliner Mereka akan sharing Bagaimana Strugglenya mereka Bagaimana perjuangan mereka Untuk membangun Usahanya Gue rasa Cocok banget Buat kalian Untuk Mau belajar Tentang industri kuliner Dan acaranya gratis Kalian gak perlu bayar Cukup dateng aja Bahkan disana Ada bayar suka-suka Ada games Ada door price Dan Banyak lagi Oke Sampai ketemu Di video selanjutnya Dadah 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 Terima kasih.